Saya Wong Ganteng Saantunyo mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun Karena sebentar dulu, sebentar saya di clear dulu Saya sampaikan disclaimer dulu bahwa Ini akan saya naikkan ke konten Youtube jadi jangan disebutkan Nama siapapun dan identitas apapun Oke? Iya, iya, oke, oke Bagaimana nih Mbak ceritanya kok seru sekali Ini Mbak, ini saya di Hongkong sini Area North Point Iya, iya, oke Nggak usah disebutin yang lebih detail lagi Pokoknya sampein di Hongkong North Point Oke, terus gimana? Iya, terus ini penipuan terketuk investasi Coba kita hapus dulu penipuannya Kita sampein cerita dulu kronologisnya itu bagaimana Terus alurnya seperti apa Ini dari tahun 2020 2022 Ini aku diiming-imingi Diiming-imingi sama dia Diiming-imingi sama dia itu investasi Dijamin, dah Dijamin negara gitu loh Terus katanya itu Itu kalau masukin 20 ribu dolar Hongkong Itu nerimanya satu bulannya itu 2.200 dolar Nah, terus Terus ini akhirnya Kan emang 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 apa itu Emang omongannya itu ya bisa bisa buat perang tergihur gitu Terus ini akhirnya aku masukin 20 ribu dolar Beleng ke dia Terus Terus Ini aku jadi satu satu bulannya itu Terima Terima total Terima yang 20 ribu dolar itu Terima 2.200 dolar Terus yang 10 ribu dolar itu Aku nerima 1.100 dolar Dan yang 5.000 dolar itu Aku nerima 5.500 dolar Itu aku udah Udah nerima Berapa kali ya? 4 kali Enggak Enggak salah 4 kali Dan di tahun Kemarin di tahun 2002 Bulan 12 itu udah macet Samen nerima Berapa bulan? Aku nerima Cuma 4 bulan Total samen terima Berapa? Samen keluar 35 Total samen keluar berapa? Ini tak ada Tadi buku Bentar ini Jadi Jadi semua ini Yang keluar Udah 15 15 Rp1.800 dolar Maksudnya Samen dapat 15.000 Samen keluar 35.000 Iya Yang dikembalikan ke saya Itu Udah 15 Rp1.800 dolar Jadi kurang 19.200 dolar Sekarang ya Harus dikembalikan Dia Aku Dan ternyata Ternyata ini Banyak korban-korban lainnya Aku tadi Feraling Dia Di grup Di grup BMI Curhatan BMI Hongkong Itu banyak Yang messenger saya Katanya Aku korbannya Aku korbannya 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 Gitu Ada yang 500 juta Iya Iya Terus ada lagi Yang 15.000 dolar Mbak Mbak Aza Namanya Jangan disebutin nama Tolong Nanti kita Klarifikasi Kalau Kalau kita ketemu Baru Kita ngomong Tunjukkan bukti-buktinya Semuanya Kalau sekarang Saya sampe Sebutin nama Jatuhnya Nanti saya Yang kena Karena ini kan Belum terbukti Secara hukus Jadi Boleh sampe Cerita Rame dulu Nanti kita Kita Telusuri lagi Nanti korbannya Yang speak up Berapa orang Nah Kan Butuh saksi Butuh bukti Semuanya Komplet Kejar orangnya Gitu caranya Gimana Gimana Terus Terus Ada lagi Yang 26.000 dolar Ada lagi Yang 10.000 dolar Ada lagi Yang 9.000 dolar Oke Dan ada lagi Dua orang Datanya digadein Di Di Junwan sana Datanya digadein Ini paspor Apa Ya data Paspor Semua kontak kerja Paspor Komplet Ya Duitnya Sebentar Sebentar Halo Halo Ini Ini orang Indonesia Atau orang Hongkong Ini TKW TKW Hongkong Disini semua Oh Sesama Sesama PMI Ya 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 Gitu Dua 2022 ya Mulai dia Star Ya Ya Tapi Tapi dia ngomong Ke Semua Semua orang Ini investasi Ini berjalan Tiga Udah Tiga Tahun Gak tau Ini berjalan Karena aku Kena dia Di tahun 2022 Bulan Lima Gak Salah Oke Jadi Banyak Banget ya Korbannya Ya Dan Samen tau gak Orang ini ada Dimana Tau Tau Rumahnya Loh Rumahnya Masih ada Disini Rumah Majikanya Rumah Majikanya Tau Sebentar Gak pernah Libur Gak pernah Keluar Oke Sudah Boleh nanya Cerita samen cukup Saya boleh nanya Atau samen mau cerita lagi Kira-kira Silahkan Samen tanya Gak apa-apa Aku tanya aja Jadi Pada waktu Penyerahan uang Itu ada Bukti gak Ada Rekaman gak Itu Soalnya Buktinya Itu Buktinya udah Hilang Itu dari TUT 7-11 Ada tapi Kertas 7-11 Kertas 7-11 Itu udah hilang Di tahun 2022 itu Tapi ada Chat-chatnya Whatsapp itu Ada semua Di HPku Otomatis Kalau di 7-11 Kan Apa namanya Transaksi Historinya Kan bisa dicari Bener gak Aku gak Bisa nyari Mas Ini HPku Sudah ganti Soalnya Dan dia itu Nging-nging investasi Itu 2022 Itu investasi Itu keluarnya Modal Modalnya itu Keluarnya itu Satu tahun Setelah satu tahun Itu keluar Modal Semak Oke Oke Dan ini udah Satu tahun Dia gak mau Balikin Dan Ya Sekarang gini Kasus penipuan Sekali lagi Saya bilang ya Kasus penipuan Kalau kita Mau memperkarakan Kalau itu Perkaranya di Indonesia Ini perkaranya di Hongkong Kalau perkaranya di Hongkong Kalau kita mau Naik ke pengadilan Pengadilannya juga Hongkong Dan pastinya Butuh alat bukti Sama saksi Ya kan Jadi Aku gak ngerti ya Kalau hukum peradilan di Hongkong Butuh Butuh Apa ya Tapi kalau di Indonesia itu Dua alat bukti Satu saksi itu Sudah cukup Nah makanya Yang dibutuhkan ini adalah Para korban-korbannya Yang menyampaikan Dan persoalannya Ketika sampai posisi Di dalam Kemudian mau Mengkasuskan dia Otomatis korban kan Lapor Nah Sampai Para korban-korban itu Bisa gak Kalau menghadiri persidangan Posisi di tempat Majikan Nah Kalau anaknya kan Pasti berkasus ya Kalau memang Misalnya dinyatakan Terbukti Dan ada Semuanya kan Ya mungkin akan Ditangkap Masuk kantor polisi Kemudian bersidang Nah kalian para korban-korbannya Pasti akan hadir Di kesaksian-kesaksian itu Gitu Nah Kalau itu sudah ready On go Ya sudah Kita tinggal sewa pengacara Yang menjadi korbannya Bagaimana ceritanya Kita dudukkan ini persoalan Jadi Itu salah satu Kalau memang kita mau Proses dia Tapi kalau cuman hanya diviralin Ya sudah Namanya berita Viral hari ini Der Sebulan Dua bulan Juga hilang Nah sekarang Kita butuh Konsolidasi Makanya butuh Dikumpulin Korban-korbannya Ini bagaimana Kronologisnya Satu persatu Diceritakan Terus mau gak Memperkarakani orang Gitu loh Jadi Sekali lagi Ketika Menyampaikan ke kami Kami akan harus Bawa kemana ini Ranah hukumnya Pastinya kan Berpengadilan Atau beracara Bener gak Kalau memang mau Diramaikan disitu Kalau cuman Diviral-viralin Atau dirame-ramein Di Sosial media Ya sampai detik ini Orang-orang yang punya Utang berapa ratusan Kalau di sosial media Ya sudah Diam begitu saja Tapi kalau ini Mau kita bawa Ke ranah pengadilan Nah Apakah Efort itu Teman-teman Semuanya pada mau Para korban-korbannya ini Gitu loh Gini mas Gimana Gini Ini semua Sudah Aku masukin Aku masukin grup Semua ini Satu Satu grup Semua ini Mau Mau semua Manet gitu Katanya Oke Kalau oke Jadi gini Samen semuanya Grup itu Datang ya Karena kita punya KJRI ya Ya Walaupun Apapun ceritanya Samen harus Lapor ke sana dulu Bener gak Ya ke bapak Ini laporannya Ini semua Harus Semua harus Kita ke sana Terus lapor Ya Makanya Kalau bagus Memang rame Laporannya ke bapak Saya ngomongnya bapak ya KJRI itu kan bapak Ibaratnya Kita kelapor Lapor ke bapak dulu Halo 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 Prosedurnya kan Lapor ke bapak Nah bagaimana nanti Bapak merespon Ya KJRI bagaimana Meresponnya Seperti apa Meresponnya Nah kita Kita tinggal nunggu Ya kan Kalau misalnya KJRI merespon Dengan baik dan benar Ya sudah Berarti dia ikut Membantu Tapi ketika KJRI tidak Tidak Bisa membantu Atau bagaimanapun Baru Kan swasta Bergerak sendiri Bisa dipahami gak Makanya kan saya Langkah pertama Berarti ini harus semua Kumpul terus lapor Dikaji di situ Ya Kalau bisa menulis Kronologi semuanya Masing-masing ceritanya Tertulis Terus nama Nomor KTP Dan Si penipunya ini kan satu Nama Kalau memang ada WA chat Sebagai bukti tambahan Itu di print Jadi Kan sekarang kan Di screenshot Terus di print Kan bisa tuh Lampirannya Bisa dipahami gak Atau kalau Sampai memang Mau jelas langkahnya Mau seperti apa Mau bagaimana Boleh kok datang Ketemu saya Atau Kita ngobrol-ngobrol Ngopi gitu Dimana Saya datang Tapi ya Ini Ini Alamatnya mana ini Kos BB Oh kos BB Exit Exit C F C C Exit C Oh Oke Jadi Mungkin Nanti Masa dulu Kalau mau kesek Itu minggu Insya Allah minggu Nah Coba Tak lihat dulu Kalau minggu kan Rwame memang Kita rame Takutnya Kalau rame itu Gak fokus Ke masalahnya Sampaian Tahu sendiri kan Di rumah saya Kadang ngumpul Anak-anak komunitas Youtuber Hongkong Belajar dan semuanya Tapi kalau Semen bisa Ya gak apa-apa sih Memang semuanya hari minggu Coba deh nanti Kita koordinasi Di hari minggu Kalau memang Kita bisa bawa ke rumah singgah Kita bawa ke rumah singgah Yang konten lebih gede lah Pokoknya Entah disini Entah disana Kita Selesaikan ini semuanya Gitu loh Paham gak Gak apa-apa Terima kasih mas ya Pokoknya gini Tenang Semuanya Kumpulin Sebanyak-banyaknya Bukti Jadi Di grup itu Kumpulin semuanya Transferan Apa Atas nama Kalau itu tertuju Di atas nama Satu orang Kan lebih enak Apalagi ini PMI PMI itu Tidak diwajibkan Tidak diperbolehkan Berbisnis Dan wira usaha Selain Yang tertera di kontrak Itu kena Itu kena Itu kena disitu Nah terus nanti Apakah nanti Apa Balik duitnya Apa bagaimana Kan bisa kita Bicarakan ulang Yang penting Data si Pribadi tadi Dikantongi Dan lapor ke bapak dulu Bagaimana responnya bapak Kalau bapaknya Merespon dengan cepat KJR oke Menanggapi Dan segera menindaklanjuti ABCD Blah 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 Ya sudah Tapi kalau enggak Semuanya nanti Sepakat kita bergerak sendiri Kan gitu aja sih Bisa dipahami mbak Iya Jadi Tenang saja Tenang Urusan viral Dan semuanya itu Enggak usah Dipermasalahkan Yang terpenting adalah Bagaimana kita Menangani ini Tapi emang Tadi itu Kalau aku enggak Merahin dia Aku enggak bisa Dapat korban-korban lainnya Iya Betul Memang betul Memang semuanya Harus melalui Seperti itu Sebelumnya Harus ada yang speak up Itu cuma nemu Empat orang Nah Ya nanti harus speak up Enggak apa-apa Nanti kita sampein Barangkali korbannya Bisa jadi Seratus Atau dua ratus Kan tambah keren Iya 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 dong Ya gimana nih Saya enggak ngerti Apa-apa Saya cuma Dilaporin Ya sudah Saya akan menjelaskan Sesuai dengan Porsi saya Yang tidak berlebihan Dan tidak Kurang menurut saya Jadi seperti itu Semuanya Ataupun kemarin Waktu si Faruk Dilaporkan Ya semuanya speak up Jadinya kan Indonesia bisa dikejar Dengan dali apapun Nah ini kan Nah ini kan Hongkong Kalau Hongkong Makanya kita lapor ke bapak Bapak kita bagaimana Gitu ya kan Bukan bapak yang Bapak-bapaan loh ya Yang bapak beneran Ini kan Ada juga Bapak-bapaan Santai mbak Semuanya bisa kita urus Semuanya bisa kita jalani Semuanya Tenang Korban terkumpul Boleh Kontennya saya naikin Nanti biar rame semuanya Biar lebih hati-hati Dan waspada Ya Kalau nanti pas ketemu Samen sama aku Kalau kayak gini kan Saya gak bisa nunjukin Manusianya Tapi kalau Samen sendiri Yang menunjukkan Ini orangnya Dan Samen adalah korban Dan 3-4 orang Anak 5 orang Mengiyakan itu korban Itu fix Jadi kita gak takut Nge-upload Karena memang ada terbukti Bahwa korbannya Berkata orang yang sama Pak Bisa dipahami gak Nah ini kan yang baru lapor Samen to Ke kita Yang grup belum Kalau ternyata Memang semuanya sama Mengarah ke orang yang sama Nah itu lebih mudah Oke Gitu aja mbak E Tetap tenang ya Tetap slow Tetap santai Kita Atas ini dengan Kepala dingin Siap Ada lagi Kira-kira yang mau kita Bahas Yang Samen mau tanyakan Ini Ini Jadi Ini tapi Ini uangnya bisa kembali Aduh Pusing Ya berdoa lah mbak Kalau uangnya bisa kembali Dan tidak Ya Soalnya ini hukum Hongkong Sebentar Ini hukum Hongkong Ini hukum Hongkong Ini hukum Hongkong Ini hukum Hongkong soalnya Ini bukan hukum Indonesia Kalau kejadiannya di Hongkong Ini hukum Hongkong Makanya Kalau hukum Hongkong Kalau dia ada barang yang disita Atau apapun kan ya Nah kalau Tidak bisa balik Jangan Jangan Salahin saya Intinya kayak gitu Jadi Biarkanlah proses hukum Nanti yang akan Kalau majikan Kalau yang Bermasalah majikan Majikan punya harta Punya rumah Punya semuanya Buktinya teman-teman Yang berkasus Bisa dapat duit Karena orangnya Tidak mau dipenjara Tapi kalau ini Teman kita sendiri Dan gak punya duit Duitnya ngowos ya Ketika minta dipenjara Ya sudah dipenjara Jatuhnya Kan seperti itu Begitu loh mbak Tapi setidaknya Tapi setidaknya Menurut saya Ya setidaknya Untuk kewaspadaan Jadi Samen itu Gak akan Gak akan rugi Ketika mempermasalahkan Ini semuanya Ya gak apa-apa Memang kita jadi korban Terus memang Uang kita gak balik Tapi Menjaga yang lain Agar tidak terkena Itu yang nilainya Lebih gede Menurut saya Ya agar lebih hati-hati Lah Jadi Itu Itu Kemuliaan Nanti semuanya kan Yang baru-baru Kesini Baru-baru Ke Hongkong Sini kan Tau Nah Sebenarnya tujuan Konten kita itu Memang salah satunya Itu Cuman kadang-kadang Ada yang menganggap Ada yang Cara pikirnya Cetek Cara pikirnya Allah salahmu sendiri Blah-blah-blah Kayak Itu kan Namanya Namanya pendapat kan Bebas aja Tau mbak Yang penting Kitanya menyuguhkan Sesuatu yang Nah ini masih untung Sampai mau cerita Jadi ada Pembelajaran yang baik Yang benar Pasti ada nilai Aku mau cerita Dari bulan-bulan Yang kemarin Tapi aku belum Ngumpulin bukti Belum ngumpulin orang-orang Orang-orang yang lainnya Karena Aku dihancam terus sama dia Duh Pengancaman ada juga Enggak Pengancaman ada juga Ada WA-nya juga Ada Wah Ya lapis-lapis ini mbak Pasalnya Oh kak Kayak gini Oh kalau Lembo-lembok virali Orang-orang Tepenya duitmu Oh Ya udah tamu Enggak 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 ambil gitu Gitu Terus Banyak 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 semua Ancamannya Ini tadi aku Diancam juga Oh Semirang-mirangnya aku Tak Oh Mesam Enggak tangan Enggak tabeknya Oh Ya enggak 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 kembalikan Kamu Penjara Iya Bisa Mbak Begitu banyaknya 60 juta Ya sekarang Sekarang itu kan Ketika Kita tertimpa musibah Ya kalau Ataupun kita enggak bisa Mengobati Terhadap musibah diri kita sendiri Paling tidak Kita bisa mencegah Untuk teman-teman kita Tidak tertimpa musibah yang sama Itu sudah Nilai itu mbak Sebenarnya Menurut saya loh ya Itu kebaikan yang Menurut saya Justru sampein ini yang baik Walaupun sampein Sudah salah Yang lainnya ini takut mas Semua Semua takut uangannya Enggak kembali lah Aku Enggak dihancang-hancang Mengapain takut alahan Harus bertindak Cepat bertindak Kalau enggak gitu Nanti Ngar-nggar waktu Cuma Ternyata Ternyata Uang itu bisa digunakan Untuk menakut-nakuti orang ya Kalau saya sih Makanya saya enggak Enggak tergantung dengan uang Jadi kalau saya ditakut-takutin Enggak punya uang Jadi enggak terlalu takut Soalnya dia ngerti Aku enggak punya bukti Soalnya ini Ini Uangnya ini Ditaktut dari Seven Gitu Tapi jasatnya ada Tapi cuma Dia itu pintarnya itu Kamu enggak punya bukti Loh Iya Samen enggak punya bukti Tapi samen punya saksi 5-10 Selesai mbak Iya Punya Iya kan Kasus Kasus sama Orang yang sama Dengan korban yang berbeda-beda Ya sudah Itu menguatkan Jadi memang Jadi di dalam hukum itu Kalau satu orang yang berbuat salah Tapi 10-20 orang yang dirugikan Dan kronologisnya Hampir-hampir sama Dan mirip Ya sudah Gitu loh Itu bisa jadi pertimbangan hakim Walaupun sebenarnya Penyerah terimaan uang Pengiriman uang Bukti data ngirimnya uang Kepada siapa Atas nama siapa Nomor rekening siapa Itu memang jadi bukti yang valid Bukti yang memang paling valid Nah tapi bagaimanapun Nanti kita lihat di proses persidangan Tapi Dia sudah melanggar Yang satu Yang pasti dia sudah melanggar Melanggar kontrak kerja satu Yang kedua Ada nada ancaman Jadi pasalnya lapis-lapis Itu ancaman Banyak pasalnya lapis-lapis itu Kalau gak kena di satu pasal Makanya disitulah yang dibutuhkan Ketika kita punya pengacara Hongkong Nah pengacara Hongkong ini Nah ada yang Gratis kah Atau yang bayarkah Nah Tapi banyak yang ngomong loh mas Ini kacir ini gak Kacir ini gak bisa ngurusin penipuan-penipuan umang Kayak gini gitu Gak banyak yang ngomong kayak gitu Ya ya Sekali lagi ya Sekali lagi bukan saya yang ngomong Bukan saya yang ngomong Sampai ini yang ngomong Ini obrolan pinggir jurang Nanti Teman-teman Ada yang ngomong kayak Iya makanya Masa sih gitu Masa sih Makanya justru Ini udah kelapai Kalau tadi dulu Kalau Jadi gini Gini Saya kasih Saya kasih tau gambaran Sampai-sampai Dan teman-teman Kalau kasus penipuan ini Tidak bisa terbukti Setidaknya Kalau bapak kita Gak bisa membantu Setidaknya Dia gak mau Membantu dan Tidak bisa membantunya Itu terdokumentasi Terekam Bisa dipahami gak Kalau terekam Iya kan Dan kita yang merekam Nah itu kan Bisa dijadikan bahan diskusi Ada buktinya Bahwa gak mau ngurusin Permasalahannya teman-teman Walaupun Walaupun Sekali lagi Kita juga gak bisa Menyalahkan dia Salamu dewe Ibaratnya kayak gitu Tapi Mereka ada Itu kan Buat ngurusin Teman-teman yang ada disini Bener gak Apapun itu permasalahannya Bisa dipahami gak Jadi fungsi Fungsi melindungi Dan melayaninya itu Kemana dan dimana Kan kayak gitu Masa harus Diausin jarno Kalau di jarno Ya gak apa-apa Makanya kita pakai Hukum Hongkong Bisa dipahami Jadi Ya kalau memang Kita masih bisa Mengandalkan Bapak kita Ya sudah Tapi kalau gak bisa Ya kita jalan sendiri Kan gitu aja Sederhan aja Tapi Yang penting Kita sudah mencoba Kayak kemarin Yang di Faruk itu juga Kan sudah lapor Ke KJRI Tidak ditanggapi Sudah lapornya Ke youtuber Aku kemarin Itu sudah Sudah ketemu Itu ya Di proses di Indonesia Ya sudah mbak Masuk salesman Gak ngeliat Sudah ditangkep Sama polisi Di rumahnya Sudah diadili Di Polda Jatim Sudah pers konfres Pelakunya juga Pakai baju orange Terus di Borgol Ya tapi Tapi uang-uangnya itu Yang utang-utang Balik itu kan Gak kembali semua ya Ya nanti Ditunggu prosesnya Makanya Makanya Di proses pengadilan Gitu loh Sekarang gini loh Gini Kalau seandainya Segala sesuatu Ya sudah Gak usah diramekan Gak usah diviralkan Tapi Apa namanya Kepastian uang Sampai balik Juga gak ada Terus Enak mana Kita diem saja Atau kita naikkan Sama-sama Ya naikkan Kan ceritanya disitu Mbak E Sama-sama kita Nunggu yang sesuatu Yang gak pasti Kenapa gak Dinaikkan Kan gitu Bisa dipahami gak Jadi kayak gitu Oke Mbak E Kapan-kapan Nanti kalau ada Waktu Kita geser Ke tempat yang Lebih gede Juga gak masalah Ke tempat saya juga Is no problem Aman Semuanya terkendali Ya Yang penting kan Solusinya Kalau Harapannya Mau balik uang Nah Kita cari Strategi-strateginya Bagaimana Gitu loh Jadi Segala sesuatu Berusaha Boleh Tapi Sekali lagi kan Yang menentukan kan Bukan kita Siap Ya Yang penting berusaha dulu Ya Siap Oke Ada lagi yang mau dibahas Kira-kira Mbak E Halo 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 Ada lagi yang kira-kira Mau dibahas Enggak 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 Mas udah Cukup ya Ya cukup Terima kasih banyak Oke Sehat selalu Mbak E Nanti kita tunggu Kalau mau Ngumpul-ngumpul Ngobrol lagi Siap Siap Sehat selalu Mbak E Matos Mbak Nwon Ya Assalamualaikum Oke buat teman-teman semuanya Investasi Bodong Berdasarkan cerita Mbak Nyalanti Ya bagaimana perkembangan kasusnya Seperti apa Dan kayak apa Modus-modusnya Bagaimana cara-caranya menipu Mudah-mudahan akan bisa kita lanjutkan Dan ada solusi terbaik Buat para korban-korban dan teman-teman Walaupun Apapun Saya tetap tidak menganggap ini sebuah Aib Atau kebodohan Kelalaian atau apapun Ya saya coba Berusaha mendudukkan persoalan ini pada Semestinya Dan Banyak hal sih sebenarnya Kalau kita bahas Yang satu ya Kita mau investasi Yang satu kita nawarin investasi Dan dua-duanya BMI Ini sudah Sangat-sangat Seperti apa ya Tapi Tapi it's okay lah Nanti kita lihat aja Di Acara-acara berikutnya Di konten-konten berikutnya Atau langsung ke pengadilan Akan menjadi cerita yang seru Keep stay tune with youtube channel And see you next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax